Sebanyak 11 tempat pemungutan suara di Kabupaten Sleman, Yogyakarta berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Kesebelas TPS tersebut diduga melakukan pelanggaran seperti mengizinkan pemilih dari luar daerah yang tidak masuk DPT dan DPTB untuk mencoblos. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman merekomendasikan KPU Sleman untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU dan pemungutan suara lanjutan atau PSL di sebelas tempat pemungutan suara atau TPS. Rinciannya, 8 TPS menggelar PSU dan 3 TPS-PSL. Kesebelas TPS tersebut diduga melakukan pelanggaran saat pemilu dan pilpres 14 Februari lalu. Di antaranya mengizinkan pemilih luar daerah yang tidak masuk DPT dan DPTB untuk mencoblos ataupun pemilih yang tidak mendapatkan jumlah surat suara lengkap. Bawas Pemilu Kabupaten Sleman merekomendasikan agar PSU dan PSL digelar paling lambat 24 Februari ini. Berikutnya pemirsa sebanyak 5 tempat pemungutan suara di Provinsi Bengkulu dipastikan akan menggelar pemungutan suara ulang PSU. Kelima TPS tersebut tersebar di Kota Bengkulu dan 2 kabupaten yakni Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Muko-Muko. PSU dilakukan setelah pihak KPU Kabupaten Kotang menerima rekomendasi dan bawaslu terkait termuan adanya sejumlah pelanggaran. Kelima TPS yang dipastikan akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Ini terdiri dari 3 TPS di Kota Bengkulu yakni TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang, TPS 4 Kelurahan Cempaka Permai, dan TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu. Sedangkan 2 TPS lainnya berada di TPS 5 Kelurahan Napal Kabupaten Seluma dan TPS 9 Desa Penarik Kabupaten Muko-Muko. PSU yang dilakukan di 5 TPS ini setelah pihak KPU Kabupaten Kotang menerima rekomendasi bawaslu. Di mana telah terjadi sejumlah pelanggaran. Salah satunya pemilih dari luar provinsi diperbolehkan mencoblos hanya dengan menggunakan KTP. Untuk TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu akan menggelar PSU 3 pemilihan yakni Presiden, DPRD, dan DPD. TPS 4 Kelurahan Cempaka Permai, semua pemilihan, dan TPS 16 Kelurahan Jalan akan menggelar PSU untuk pemilihan Presiden. Pemilihan Pekan Sabtu Pemilihan Pekan Sabtu Pemilihan Pekan Sabtu